Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai adik-adik semua semoga semua dalam keadaan bahagia dan sehat selalu Pada episode kali ini saya akan membawakan materi terkait dengan corak kehidupan manusia praksara Materi ini ada di pembelajaran untuk kelas 10 atau fase E di mata pelajaran IPS sejarah Baik sebelum kita membahas materi lebih jauh sebagai dasar Sebelum mempelajari materi ini biasanya teman-teman semua sudah terlebih dahulu menerima materi Tentang perkembangan zaman berdasarkan ilmu biologi yaitu ada Azoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum Dari sanalah kita beranjak hingga nanti akhirnya teman-teman semua bertemu dengan materi corak kehidupan manusia praksara Baik seperti biasa disini saya akan terlebih dahulu membacakan terkait dengan tujuan pembelajaran Jadi tujuan pembelajaran yang nanti saya harapkan adik-adik semua bisa capai Yang pertama adalah mampu memahami konsep dasar zaman praksara Kita seperti sudah sering ya berbicara tentang zaman praksara Pra itu sebelum aksara itu artinya tulisan Berarti zaman di mana manusia itu belum mengenal tulisan Yang kedua nanti saya harap mampu mengidentifikasi pola hidup manusia praksara Yang ada di Indonesia Yang ketiga setelah mengidentifikasi Bapak harap nanti mampu menganalisis corak kehidupan manusia praksara Dan yang terakhir ada unsur keterampilannya Nanti bisa menyajikan materi ini dalam bentuk tulisan atau foto folio Disini ada pertanyaan terlebih dahulu Mengapa manusia praksara memilih hidup di dekat sumber air dan dataran tinggi Nah kira-kira kenapa ya Sebenarnya simpel Mereka itu intinya adalah untuk bertahan hidup Mencari makan Tapi kalau kita analisis lebih jauh lagi Kenapa mereka memilih hidup di dekat sumber air Danau seperti laut Terus seperti sungai, rawat dan sebagainya Itu agar memudahkan mereka dalam memperoleh makanan itu Karena kan air adalah sumber kehidupan Artinya tidak hanya manusia saja yang memilih hidup di dekat sumber air Hewan maupun tubuh-tubuhan pun di sana hidup subur Nah itu juga termasuk salah satu yang membantu Agar manusia praksara tidak jauh berburu ke tengah hutan Dan cukup dengan mendatangi sumber-sumber air tersebut Itu akan memudahkan Apalagi kan sumber air itu merupakan Contoh saja sungai Sungai itu kan air ya Yang mengalir dari dataran tinggi menuju dataran yang rendah Itu sebenarnya bisa menjadi petunjuk Bahkan ada beberapa para ahli berpendapat bahwa Sungai pada zaman praksara itu dijadikan sebagai alat transportasi juga Lalu disini mengapa mereka memilih dataran tinggi Ini biasanya itu untuk dijadikan sebagai tempat berlindung Mereka memilih dataran tinggi itu berlindung Dari apa berlindungnya? Yaitu dari serangan hewan buas Dari serangan predator Maupun bisa jadi untuk menghindari bencana alam Pada zaman dulu kan aktivitas tektonik itu Katakanlah di zaman Mesozoikum Dimana bumi itu sangat aktif Aktivitas tektonik sangat aktif Itu membuat mereka bumi tidak stabil Dan akhirnya mereka memilih tempat-tempat yang sekiranya aman Untuk mereka diami Ini dia Tiga corak kehidupan manusia praksara Bagaimana mereka hidup? Ini saya urutkan ya dari yang terendah Yang pertama itu ada corak kehidupan berburu dan meramu Yang kedua ada masa bercocok tanam Dan yang ketiga ini adalah masa perundagian Masing-masing dari corak tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda tentunya Lalu akan kita bahas di slide selanjutnya Kita bahas dari yang pertama Yaitu adalah masa berburu dan meramu Biasanya ya di materi-materi yang biasa kita bahas Itu ada yang dibisa Berburu dan meramu tingkat sederhana Berburu dan meramu tingkat lanjut Tapi tidak disini Saya cukup menjadikan satu saja ya Sama-sama berburu dan meramu Tapi kita akan kupas habis Apa saja itu Ya ciri khas atau karakteristik pada masa berburu dan meramu Yang pertama dan yang paling pasti Mereka itu hidupnya nomaden Apa sih nomaden? Nomaden itu adalah berpindah-pindah tempat Mengikuti persediaan makanan Jadi mereka akan terus berjalan Mencari makanan Tidak menetap di suatu tempat Yang kedua food gathering Food gathering ini berarti Cara atau gaya hidup mereka itu Masih mengambil apapun dari alam Ya tanpa diolah terlebih dahulu Kemudian setelah mereka hidup Dengan sistem nomaden Mereka sudah mulai lambat laun Hidup sedenter Ya ini biasanya yang dikatakan Berburu dan meramu tingkat lanjut Yaitu kehidupannya adalah sedenter Artinya mendiami suatu tempat Ketika stok makanan habis Dia akan berjalan lagi Biasanya Kehidupan sedent ini Hidupnya ada di dalam goa-goa Ya dan kehidupan di dalam goa-goa ini Ya ada yang dikenal dengan Abris Saus Roche Abris Saus ini adalah merupakan kehidupan Manusia peraksara di goa-goa payung Di sekitar pantai Ya mereka pada masa ini Sudah mengenal api Tujuan api itu untuk apa sih Yang pertama bisa untuk Mengawetkan makanan Yang kedua untuk menghangatkan Suhu Ya karena kan cuaca Tidak menentu Dan yang terakhir itu bisa dijadikan Sebagai penerangan Ya Nah ini kehidupan Abris Saus Roche Yang sudah menalami itu Juga diimbangi dengan adanya Hasil kebudayaan Ya Kita kenal dengan hasil kebudayaan Kejoken Modinger Apa sih kejoken Modinger Kejoken Modinger itu merupakan Tumpukan sampah dapur Nah kita lihat di gambar ada ya Seperti tumpukan kerang itu Nah itu memang Sampah dapur purba Ya dari kulit kerang Dan kulit siput itu Setinggi 7 meter Lokasinya di Sumatera Memang goa-goa payung ini Sering ditemukan di daerah Sumatera ya Nah Lalu Bagaimana dengan alat yang mereka gunakan Ya Mereka menggunakan alat-alat dari Paleolitikum Dan mesolitikum Artinya batu-batu tua Dan batu pertengahan Yang memang Belum diasah ya Belum dihaluskan Jadi sifatnya itu masih kasar Mengambil apa adanya dari Alam Nah itu pun saya Mereka satu contoh Ada Gambar disitu Kapak ya Itu ada kapak genggam Yang ujungnya runcing Dan Sebenarnya ada juga itu Sebenarnya ketutupan Ya Ada kapak perimbas Nah kapak perimbas ini Yang digunakan Untuk mereka itu tadi Mengupas kulit-kulit siput Maupun kulit-kulit kerang Ya Itu ya Demikian tadi yang Terkait dengan Berburu dan meramu Ya Selanjutnya kita akan membahas Tentang Kedupan yang selanjutnya Setelah tadi Berburu dan meramu Sekarang kita beranjak ke Masa bercocok tanam Tentunya Kehidupannya sudah Lebih meningkat ya Langsung aja kita bahas Ini yang paling Utama lagi Itu Kehidupannya sudah Menetap Ya Artinya sudah tidak Lagi nomaden Terus Mereka Mengenal sistem Kepercayaan Kurang lebih ada Tiga kepercayaan Yang sudah mereka Anut ya Yang pertama itu Ada animisme Percaya terhadap Roh nenek Moyang Roh-roh leluhur Terus ada dinamisme Itu Percaya kepada Benda-benda Terus ada Totemisme Percaya terhadap Hewan-hewan Yang memang Mereka anggap Suci Membawa keberuntungan Ya dan sebagainya Terus yang ketiga itu Ada primus inter pares Apa itu primus inter pares Ini juga ada Kaitnya dengan Kehidupan yang menetap itu Mereka yang hidupnya Sudah menetap Ya Itu kan Lambat laun Akan Mengenal sistem Kemasyarakatan Nah disana Primus inter pares Ya hadir Ya sebagai seorang Pemimpin Biasanya Pemimpin-pemimpin disana Dijuluki dengan Sebutan sebagai Kepala suku Ataupun Pemangku adat Ya Terus alat-alat yang digunakan Disana ada Neolitik Yaitu alat-alat Batu yang sudah Dihaluskan Ya Sudah tidak lagi Kasa mereka sudah Mengenal Cara memilih alat Lalu yang disesuaikan Dengan Kebutuhan mereka Dihaluskan Diasah Terus ada Gaya hidupnya Food producing Sudah tidak lagi Mengambil dari alam Tapi mereka juga sudah Memproduksi makanan itu Sendiri Terus pandai Membuat kerajinan Nah Kerajinan tangan ini Berupa apa Bisa mereka Berupa Perhiasan Dari sesetak Geding Tulang Maupun Kerang-kerangan Atau Alat-alat sederhana Tadi yang Dari batu Itu juga bisa Dan Ada pun Kerajinan tangan Yang dari tanah Liat Bahkan mereka sudah Jago Membuat Rumah Karena ada Sistem Kotong royong Mereka sudah bisa Memiliki kemampuan Untuk Membangun rumah Secara bersama-sama Terus sudah Mengenal Sistem Pembagian kerja Yang dimaksud Di sini adalah Pembagian kerja Antara laki-laki Dan Perempuan Laki-laki tugasnya Berburu Mencari makan Terus yang Perempuan itu Di rumah Berladang Bertani Terus mereka Sudah Mengenal Tadi Bercocok tanam Bercocok tanam Ini ada tekniknya Nah Teknik apa ya Di sini ada nih Di gambar Yang sebelah kiri Itu ada Gambar kayak Hutan kebakar Nah itu salah satu teknik Untuk membuka Ladang Kita kenal dengan Istilah Slash and burn Membakar hutan Terlebih dahulu Kemudian dijadikan Sebagai lahat pertamian Ataupun tempat Hidup Mereka biasanya Memilih tempat-tempat Yang subur Yang tidak jauh Dari sumber air Terus Kemudian Cuacanya juga hangat Nah terkait Dengan tadi Yang kerajinan Jadi kalau misalnya Laki-laki Tadi kisah berburu Ya wanita itu Tugasnya itu Tadi berladang Tidak hanya Mereka Hanya berladang Mereka juga membuat Kerajinan Salah satunya Yang dari tanah Lihat itu adalah Geraba Seperti yang ada Di gambar Geraba ini banyak sekali Fungsinya Sebagai tempat Pernah-permudian Hujan Bahkan ditingkat selanjutnya Sebagai alat Upacara Atau pemujaan Terus Kalau tempat Untuk penyimpan makanan Dan yang sebagainya Ya itu Biasa Kurang lebih itu tadi Terus Sistem Bercocok tanam ini Akan terus berkembang Sampai nanti Akhirnya Kita Mengenal Masa Perunda Kian Oke Nah inilah dia Masa yang terakhir Itu adalah Masa Perunda Kian Ya yang Sudah pasti ya Yang masih belum berubah Ya tetap hidupnya menetap Terus mereka yang paling penting Dan paling Fenomenal Ya Itu Itu sudah Mereka Mereka sudah meninggalkan Alat-alat yang terbuat dari batu Tadi Ada Paleolitikum Mesolitikum Sampai Neolitikum Tadi ada Berabah Ada Kapak lonjong Ada kapak Persegi Ya Di situ Mereka sudah Beralih Ke Alat-alat Yang terbuat dari logam Karena memang Alat-alat yang terbuat dari logam itu Ketahanannya lebih lama Dan Ketajamannya lebih Lebih tajam Gitu ya Terus Karena mereka Sistem kemasyarakatnya Sudah lebih maju Ya Sehingga Sistem kemasyarakatnya Lebih berkembang Ya Muncul Adanya perkotaan Perkotaan kecil Maupun perkotaan besar Perkotaan-perkotaan ini Mungkin Kalau zaman Dulu Disebutnya Pasar Pasar Atau tempat Berjual-beli Seperti itu Nah Karena sudah Munculnya perkotaan Nah Di situ Mereka itu Sudah Mengenal Sistem Perdagangan Menggunakan Cara Barter Nah Ini ada Menggunakan Cara Barter Terus Alat apa sih Yang tidak ditinggalkan Dari zaman Atau masa Bercosok tanam Yaitu Graba Graba adalah Salah satu Alat yang Terus Dilestarikan Dari Waktu ke waktu Bahkan di zaman sekarang Masih kan Graba Memang fungsinya itu Banyak banget Dan memang Unik Graba itu Unik Terus mereka juga Berdagangnya bukan Berdagang lagi Tidak sederhana Antara Kelompok satu Dan kelompok lain Bahkan mereka Sudah memiliki Alat transportasi Yaitu Perahu Bercadik Jadi mereka Bisa berdagang Dengan Suku lain Bangsa lain Contohlah Katakanlah Masyarakat Bali Masyarakat Bali itu Disana ada Hasil kebudayaan Bernama Nekara Peceng Padahal Bali itu Tidak ada Super tembaga Itu tidak ada Nah Lalu Dari mana sih Mereka mendapatkan Tembaga itu Yaitu dengan cara Bertukar barang Barter Dengan bangsa lain Dan suku lain Nah itu Mereka dulu Melakukan Super tembaga itu Menggunakan Perahu Bercadik Kalau Teman-teman semua Disini Pernah mendengar Lagu Nenek moyangku Seorang pelaut Ya memang betul Nenek moyang kita Adalah seorang Pelaut Kita tuh Ahlinya Di lautan Keren banget Terus Ada apa lagi Disana Beberapa daerah Sudah Meninggalkan Masa prasejarah Jadi Dengan kehadiran Masa perundagian ini Masa perunggu Atau zaman logam Itu berangsur-angsur Daerah-daerah itu Meninggalkan Masa Prasejarahnya Contoh lah Di Indonesia Kapan sih di Indonesia itu Mulai meninggalkan Zaman prasejarah Yaitu Ketika Peradaban Kerajaan Kuta itu Dimulai Yaitu sekitar Abad ketiga Sampai abad keempat Masehi Itu tentu berbeda Setiap daerah Contoh lah Di Mesopotamia Itu sudah sejak 4000 sebelum Masa hi Terus Kalau di Mesir Sekitar 2000 Sampai 2500 Sebelum Masa hi Indonesia itu Termasuk yang baru Termasuk yang baru Memang setiap 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 daerah itu Memiliki Dalam akhir Masa prasejarah itu Berbeda-beda Terkait dengan Alat yang terbuat Dari logam tersebut Ada dua teknik Ada teknik Bival dan teknik Acerpedu Tapi Untuk teknik Bival itu Untuk teknik Tidak saya jelaskan Begitu detail Karena ini fokus Terhadap Corak hidupan saja Kalau Bival Itu Kalau yang saya Ketahui Itu adalah Cetakannya itu Digunakan Hanya Bisa berkali-kali Jadi hasilnya Kasar Jadi Tidak selalu Dengan teknik Acerpedu Cetakan nilin Yang memang Sepali Untuk satu kali penggunaan Dan hasilnya itu Halus Tingat-tingat Ada dua Yaitu Bival dan Acerpedu Kalian bisa Baca di buku-buku Sejarah itu Banyak lah ya Itu tadi Kita sudah membahas Tentang Corak kehidupan Manusia Peraksara Dari mulai Pola huniannya tadi ya Ada pola hunian Terus Sampai Corak kehidupan Kita akan lanjutkan Pertemuan kita Pembahasan kita Di episode Atau video selanjutnya Terima kasih Di adik-adik yang sudah Menonton video ini Semoga video ini Bawa manfaat Jangan lupa Di like Comment Dan subscribe Thank you Terima kasih